Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini aku! Mana penghafal Quran? Ini penghafal Quran Siapa? Aku! Di mana? Di sini! Masya Allah Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai adab sebelum tidur Nah, mau tahu apa aja adabnya? Apa ya adabnya? Kita tidak boleh tidur terlalu malam Wah, benar-benar kenapa sih bu? Nah, karena tidur terlalu malam itu nanti Bapak baunya kesianan Dan Rasulullah SAW juga tidak menyukai orang yang tidur terlalu malam Seperti hadis yang berikut ini Bahwasannya, Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isa Dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya Yang kedua, jangan lupa gosok gigi dan bermudu sebelum tidur Yang ketiga yaitu membersihkan kasur sebelum kita tidur Dengan cara menemukan rupu kasur menggunakan kain atau sapu lidi Dan tidak lupa membaca bismillahi allahu akbar Bismillahi allahu akbar, bismillahi allahu akbar, bismillahi allahu akbar Supaya apa Bu Guru? Supaya kasur yang kita tidur itu bersih dan nyaman untuk kita pakai Poin yang keempat, sebelum kita tidur kita harus berdoa dulu Yang pertama, baca surat Al-Fatihah Kedua, baca ayat kursi Dan yang ketiga, baca surat Tiga Kul Kul huwallahul ahad Kul a'umzubi robbil falak Dan kul a'umzubi robin nas Setelah itu, baca doa lo tidur Doa sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 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 tangan ditambahkan ke pipi seperti ini nah itulah adab sebelum tidur ayo kita ulangi ya yuk, yang pertama yang pertama, jangan tidur terlalu malam yang kedua, jangan lupa gosok gigi dan berudu yang ketiga, sebelum tidur bereskan kasur dengan menepuk-nepuk menggunakan kain atau sapul ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan yang keempat kita baca Al-Fatihah ayat kursi dan tiga surahku dan jangan lupa berdoa sebelum tidur nah Jid, ketika kita tidur menghadap ke arah kanan sambil tangannya ditambahkan ke pipi seperti ini nah itulah adab-adab sebelum tidur jangan lupa lagi praktekan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa tadaa